yo yo enzai hasil akan bisa Hai menang-menang Hai setong Uyong melepang tajentum makan kekocu set negeri tahu ini tak kakekocu cintian ke atus yau terseho takai ikan yang kesan genayang terlihat Halo bestia Assalamualaikum warahmatullahi barakatuh come back to my channel di channel aku Yuneta Amor ya kali ini aku mau ngurusin sampah-sampah ini guys, ini video masih lanjutan dari yang video kemarin ya pembuangan sampah makanan yang udah kedaluarsa jadi caranya tuh bagaimana cara buangnya ya seperti ini harus dipisah-pisah jadi kita harus ambil 3 kantong plastik ya yang pertama buat makanannya yang udah dicopotin terus yang kedua itu plastik-plastik itu harus disendirikan yang kayak gini tuh kayak bumbu itu masuknya ke sampah-sampah biasa gitu, terus jadi pokoknya itu dipisahin ya makanan sama sampah-sampah biasa dan sama kardus-kardus atau kayak tempat makanan, plastik-plastik botol aqua kayak gitu itu harus dipisahkan namanya itu hueso yang sampah biasa itu seperti plastik-plastik daun-daun kayak gitu nah, kalau yang hueso ini itu yang kayak tempatnya cup-cupnya itu itu bisa didaur ulang jadi nanti sama pihak pemerintah itu akan didaur ulang kayak gitu loh atau gak tau lah pokoknya itu dipisah ya nah, untuk makanan ini nanti ini namanya cui ya masuknya itu kecui itu dikasih makan babi atau ternak-ternak gitu dibuat makan ternak ya nanti dibuangnya itu di tong sampah gitu yang khusus makanan-makanan kedaluarsa atau makanan-makanan yang gak habis kayak gitu jadi dikumpulin jadi satu nah, ini bumbu-bumbunya masukkan ke sampah biasa ya kategorinya itu sampah biasa jadi harus dibedakan jadi tiga ya guys jadi untuk apa namanya pembuangan sampah di Taiwan itu ketat ya kita buang sampah aja itu gak boleh plastik yang pakai warna hitam karena plastik warna hitam itu kan gak kelihatan ya itu sampah dalamnya itu apa kayak gitu kalau misalkan kita keliru itu ketahuan sama petugasnya itu kita bisa kena denda gitu itu gak main-main loh gitu dendanya jadi kita harus taat peraturan gitu pokoknya sediakan wadahnya itu tiga ya ini masih makanya ini aku bukain dulu semuanya biar gampang nah setelah itu barulah yang sampah ya sampah plastik-pastik gitu kalau yang mininya ini nanti ya itu buat makan ternak gitu ini masih lanjut ya pokoknya ya di taiwan itu peraturannya pokoknya semua ada peraturan ya kita harus ikuti itu kalau gak mau kena denda kalau negaranya itu gimana ya kayak orangnya tertib gitu loh tertib semuanya gitu gak boleh pakai plastik hitam ya kita gak boleh beli plastik hitam gitu kalau ketahuan di dalamnya itu misalkan kita salah buang nanti disuruh ambil lagi loh sama petugasnya kayak gitu nah ini aku sama meme ya lagi buka-bukain meme tuh yang ngecek kedalwarsanya sama apa namanya ini ada yang dipisahin buat makan anjingnya sendiri gitu kan di rumah ya apa melihara anjing buat jaga perkebunan gitu jadinya tuh di rumah ada anjing berapa ya 1,2,3 ada 5 anjing guys di perkebunan itu yang perkebunan di daerah gunung sana ada 1 terus yang di depan rumah itu ada 4 4 anjing jadi semuanya totalnya ada 5 anjing nah ini yang khusus kedalwarsanya udah lama banget itu memang gak boleh dimakan anjingnya yang di rumah ini biarin lah dibuang ke cui atau buat makan ternak di luar gitu jadi dibisahin nah ini guys makanannya tuh banyak banget sebenarnya ini tuh jajan-jajannya tuh cece ya kakaknya si meme itu yang tinggal di saicung dia kan ngontrak disana terus ya itu sayang banget ya harusnya sebelum kada luar saya tuh dibawa pulang biar dimakan sama kita sebelum kada luar saya kak udah banyak banget baru ketahuan gak dimakan gara-gara tuh bersih-bersih rumah karena mau ada fangtong yang datang fangtong itu apa namanya kayak yang punya kontrakan gitu loh bos kontrakan nah mau survei gitu nah dia ini dibersihkan semua katanya kalau gak bersih gak boleh nempatin lagi gitu makanya makanan semuanya diambil tuh sama titi dibawa pulang titi itu adiknya yang nomor nomor tiga sebenarnya dia tuh cowok ya yang bersih-bersih tempatnya cece itu gitu jadi makanan makanan bagus sama gak bagus tuh pokoknya diangkut dari satu gitu aja sama dia gak dipisah-pisah dulu sama dia makanya ini meme yang bagian misah-misahin ada yang kada luarsa apa enggak gitu expirednya terus aku yang misah-misahin sampahnya dan meme yang tuh yang misah-misahin dari kada luarsa apa enggaknya gitu itu udah mau habis ya udah banyak banget tadi juga ada es krim juga yang udah dipuangin es krim-es krim itu karena kulkasnya rusak jadinya dibawa pulang rusak lah gitu makanannya jadi dibuang semua ke sungai kalau es krim minum-minuman kayak cairan gitu dibuangnya ke sungai gak apa-apa atau ke Tienli Tienli itu kebun-kebunnya bos sendiri gitu nah ini masih lanjutnya guys jadi begini cara memisah-misahkan sampah di Taiwan ya gak boleh sembarangan harus yang hueso ya hueso gitu yang bisa ditawar ulang gitu kayak kardus-kardus ember plastik-plastik maksudnya dalam asli plastik gitu botol-botol aqua gitu makanan sendiri sampah sendiri gitu ya terima kasih yang udah nonton video aku jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dan tetap tonton video-video aku selanjutnya thank you see you bye-bye selamat menikmati